Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bahas tentang cara mirroring atau menampilkan layar HP di TV Tapi bukan hanya untuk TV-TV LED atau TV-TV zaman now ya Tapi untuk semua TV Karena disini kita akan menggunakan bantuan receiver parabola Dah daripada bingung, disimak aja ya Mungkin sudah ada yang pada tahu Kalau buat nampilin layar HP di TV Kita butuh alat-alat seperti Anycase Yang tentunya hanya buat TV-TV kekinian Yang punya port HDMI TV-TV tabung sudah pasti nggak bisa Nah, kali ini kita akan bahas cara tersebut Tapi yang tidak pilih-pilih TV Sebab disini kita akan pakai receiver parabola Dan tergantung dari receiver parabolanya Yang pertama, pastiin receiver parabolanya kalian sudah bisa IPTV-an Ya, kita akan memanfaatkan fitur IPTV Dan HP Android kita sebagai IPTV servernya Serta siapin jaringan internet Antara receiver parabola dan HP harus berada dalam satu jaringan yang sama Sama kayak web server Tapi bukan kayak IPTV juga sih Yang nyedot kuota Kalian bisa gunain wifi dari router Ataupun hotspot di HP Kita coba pakai hotspot saja Receivernya yang akan kita gunain adalah MBS2K5S yang 8MB Download dulu aplikasinya Screen Stream Mirroring Ada yang berbayar juga Bagi kalian yang nggak kepengen ribet dengan iklan Pilih menu Pilih pemutar media VLC atau OBS Catat linknya yang di bawah 192.168.43.1.5000 Kalau sudah sekarang kita akan buat link file IPTV-nya Yang buat lot di MBS2K5S ini Yaitu yang M3U Nah, disini kita harus sesuai dengan format penulisan dan format filenya Yang sesuai dengan masing-masing receiver yang akan kalian gunakan Yang paling gampang untuk masalah ini Silahkan kalian download saja dulu link-link IPTV Di grup-grup FB khusus sesuai dengan masing-masing receivernya yang akan kalian gunakan tentunya Seperti ini Saya ada yang buat skybox K5S Dan buat getmecom Nah, langsung kalian edit sesuai dengan receiver kalian Edit namanya Terserah kalian memasukkan nama apa Dan masukin link tadi Dengan cara penulisannya seperti ini Ditambah strap data di belakangnya Dan titik M3U8 di belakangnya Jangan lupa save Nah, kalau sudah load file IPTV ini di receiver kalian dengan menggunakan flash disk Pastikan receiver kalian sudah terhubung ke jaringan yang sama dengan Android tadi Atau tadi kita menggunakan hotspot Sambungin ke hotspot tadi Pilih menu APP Pilih M3U player Dan otomatis link yang kalian buat dan udah kalian colokin lewat flash disk tadi Kebaca Pilih aja namanya Karena memang cuma satu yang kita buat Dan ya, tampilan di HP sudah berubah Kita coba-coba Ya, dan lumayan delai Sangat lama sih delainya Dan coba lihat gambarnya juga jadi gepeng ya Oke, coba kita cek-cek Pilih M3U8 di belakangnya Dan ya, kita coba di Youtube saja M3U8 di belakangnya dan kan layarnya jadi enak kalau begini ada suaranya juga disini walaupun agak delay delaynya lama tapi gak putus-putus untuk gambarnya ataupun patah-patah jadi disini kayaknya speed internet atau jaringan yang kalian gunakan sangat dibutuhkan dan juga spesifikasi hpnya untuk masalah boros atau tidaknya kuota kalian silahkan di cek saja yang jelas kalau gak ada kuota gak bisa jalan lumayan suaranya pun oke dan gambarnya masih lumayan lancar dan juga bening oke dah untuk lebih afdol lagi kita akan coba di skybox A1 AFS sama saja edit IPTVnya khusus skybox dan input IPTVnya yang sesuai dengan formatnya skybox tadi sambung di jaringan yang sama atau di hotspot hp tadi colokin flash disknya yes saja dan pilih IPTV customize dan pilih nama link IPTV yang kita buat tadi dan langsung keputar hampir sama sih dengan MBS2 tadi gak ada perbedaan sih saya rasa dan coba di youtube oke delaynya pun sama dan suaranya juga aman gak ada masalah dengan suara ataupun gambarnya masih berkaitan dengan C9 wah C9 lagi nih tapi kali ini berbarengan dengan AFC U16 dan juga gak buram sih aman-aman aja bisa diseksek C9 atau tepatnya kita sebut Garuda milik yang metrik milik yang metrik cukup hebat ini setelah sembuh setelah sembuh lain antara tempatnya kita sebut Garuda milik yang metrik cukup hebat ini setelah sembuh bencok oke jadi mungkin sekian jadi dicoba saja ya apakah cukup oke atau gimana setelah kalian gunain aplikasi ini atau mungkin mungkin ada yang membandingin dengan Anycase aplikasi yang cukup simple itu yang mungkin bakalan kita bahas juga di channel ini jadi silahkan langsung komen di bawah ya serta cek juga masalah kuotanya menyedot banyak apa kagak mungkin sekian sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe sekian dan wassalam selamat menikmati